Oke, selamat pagi, selamat sore. Ini Pak Daniel Hanafi dari Los Angeles. Shalom. Shalom. Shalom dari Jakarta. Shalom, yang anak-anak itu dari Meliau. Meliau, dari Meliau. Kalimantan, Pak. Kalimantan, Pak. Ya, sudah pernah ke Meliau saya, Nangapinoh, segala masuk saya pernah. Ya, Nangapinoh. Tapi sekarang sudah ada jalan ya. Tapi masih jelek. Masih jelek ya. Ya. Satu jam sebelum Meliau, jalannya masih jelek. Oh, dulu saya di sana pakai truk aja sampai masuk lumpur, nggak bisa keluar, mesti ngangkat truk orang 50 kali. Ya, ya. Oke. Tapi senang sekali sekarang di sana sudah ada pelatihan begini, puji Tuhan. Ya. Gimana kalau salah satu kita berdoa, Pak Yonatan dulu aja, atau sama Pak Adani, boleh salah satu berdoa? Pak Yonatan, boleh Pak Yonatan. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Untuk kesempatan pada saat ini kami boleh menerima pelajaran lagi dari Pak Hanafi. Engkau menyertai beliau, mengurapi beliau, dan mengurapi kami semua yang mendengarkan. Tidaknya pelajaran ini masuk-masuk, sungguh-sungguh masuk dalam hati kami dan dalam hati para siswa untuk diterapkan dalam praktek sehari-hari, pelayanan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Yesus, kami mengundang rohmu untuk hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Amin. Amin. Selamat pagi, teman-teman, saudara-saudara, di dalam kasih Tuhan Yesus. Saya bersyukur, saya dapat kesempatan untuk bisa sharing dengan Anda semuanya. Dan ini bagian daripada satu seri kelas yang saya membawakan mengenai judulnya adalah Missio Dei. Missio Dei adalah misi daripada Tuhan. Jadi ada beberapa bagian, a missionary message, atau a missionary blessing, a missionary people, dan a missionary mandate. Jadi, berkat misi, jemaat misi, dan mandat misi. Hari ini saya ingin mulai dengan pelajaran yang pertama, yaitu mengenai the missionary blessing, atau berkat misi. Mari kita buka bersama-sama di kitab bilangan, fasal yang ke-6, ayat 22-27. Ini yang dari miliau, saya mute saja ya, supaya suaranya bisa mendengarkan dengan baik. Saya mute, saya punya. Bilangan 6, ayat 22-27. Tuhan berfirman kepada Musa. Berbicara, berbicara kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau, Nah, bahasa Inggrisnya, May God be gracious to us and bless us and make his face shine upon us. Jadi, begini. Yang menarik sekali menurut saya di dalam bilangan 6 ini adalah, kalau berkat ini Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Kayaknya kita sudah sering dengar ya. Karena kita sebagai hamba-hamba Tuhan, akhir kebaktian, kita sering mengucapkan doa berkat seperti itu. Bahkan kita suka tambahin dengan yang lebih bagus lagi. Tambah, pokoknya apa yang masuk ke pikiran kita yang bagus-bagus lah. Kita doa berkat itu ya, kita berikan kepada umat Tuhan. Tetapi anehnya, di sini, Tuhan berfirman kepada Musa, Berbicara lah kepada Harun dan anak-anaknya, yaitu semua yang ditetapkan menjadi imam, kata-katanya begini, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakan kepada mereka. Artinya, jangan dirubah-rubah nih. Ini kata-katanya harus begini. Tidak boleh dirubah-rubah, ditambah-tambah, dikurang-kurang, dan sebagainya. Persis, jadi istilahnya Tuhan itu ngomong sama mereka, saya nggak mau kata-katamu. Saya nggak mau pikiranmu, mau bagus, mau gimana, saya nggak mau. Pokoknya ini umatku, caranya memberkatinya ini dengan kata-kata yang sudah kutentukan, dan ini kata-katanya, jangan ditambahin, jangan dirubah, jangan dikurangin, jangan dimodifikasi. Ini kata-katanya yang tepat. Terus dia ngomong, ini, Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Kemudian satu kali lagi dia bilang, demikianlah, artinya nggak boleh cara lain. Ini saja yang, cara yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, bagaimana umat Israel itu akan diberkati oleh para imam. demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Nah, kita sebagai pendeta kan sebenarnya tidak punya kuasa untuk memberkati umat anyway. Kita nggak mampu, nggak bisa. Yang bisa memberkati juga Tuhan. Makanya kita cuma sebagai penyambung lidah. We are just a mouthpiece. Hanya mulut yang dipakai oleh Tuhan. Dan dikasih spesifik, ini kata-katanya. Nah, menurut saya itu agak sedikit menarik ya. Kok begitu ya? Saya pikir-pikir, kenapa nggak boleh dirubah? Kenapa nggak boleh dimodifikasi? Kenapa harus tepat kata-katanya begitu? Kemudian saya mulai merenungkan isi daripada kata-kata berkati ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tahu bahasa Inggrisnya and keep you. Jadi bukan melindungi, melindungi kurang tepat misalnya. Keep you itu artinya disimpen, nggak dibuang gitu loh. Dipelihara. Ya melindungi juga termasuk sih. Tapi keep itu kan artinya kalau barang di keep, artinya barang itu disimpen dan tidak akan dibuang gitu. Tetap menjadi milik gitu. Jadi Tuhan memberkati engkau dan memelihara atau menyimpan atau tetap memiliki engkau. Tuhan menyeri engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karna. Saya pikir-pikir lagi, iya juga ya. Kadang-kadang pendeta, sebagai pendeta kita suka maunya nambah-nambahin sih. Menurut pikiran saya ini ya. Masa ya? Nggak ada hujan, nggak ada angin. Tahu-tahu Tuhan langsung aja. Baru ketemu nih. Tuhan memberkati engkau. Saya kayaknya kepengen memberikan masukan sama Tuhan. Tuhan, apa nggak terlalu tergesa-gesa ini? Apa nggak dicek dulu? Tadi malam kamu ngapain? Kemarin kamu ngapain? Kamu baik nggak sama istri kamu? Kamu ini gimana sih? Kok nggak ada syarat sama sekali gitu loh? Masa baru ketemu langsung Tuhan memberkati engkau? Padahal ini berkat yang di sini ini, kalau di dalam konteksnya, the Lord bless you and the Lord keep you, ini berkat yang paling besar, yaitu berkat keselamatan menjadi umat Tuhan, menjadi miliknya Tuhan. Masa berkat sebesar itu? Menjadi umat Tuhan, menjadi milik Tuhan, menjadi anak Tuhan. Masa tanpa syarat? Masa nggak dikasih tahu? Kalau engkau setia membayar perpuluhan, maka Tuhan memberkati engkau. Kayaknya lebih bagus begitu ya? Betul nggak? Atau, kalau engkau, kalau engkau menuruti firmanku dan berjalan di dalam titahku, dan engkau mengasihi sesamamu, gitu, kayak mestinya lebih bertanggung jawab itu. Berkat itu kayaknya Tuhan kurang tanggung jawab. Apa itu gimana ya? Berkatnya sembarangan sekali, gitu. Nah, justru di sini poinnya kan. Pertemuan kita dengan Tuhan, itu semua itu bermula dengan inisiatif dari Tuhan untuk memberikan kepada kita berkat yang tidak layak untuk kita terima. Memang pertama kan, saya sharing sedikit aja ya, saya ini ya, waktu saya, bagaimana saya bertobat. Saya bertobat itu terus terang tidak lagi cari Tuhan. Saya lagi cari cewek. Terus terang aja begitu. Saya tidak ada interes sama sekali untuk cari Tuhan. Masalahnya, ini ada satu cewek di sekolah saya cantiknya luar biasa. Saya kejar-kejar, nggak pernah mau. Saya ajak makan, nggak pernah mau. Nonton bioskop, nggak mau. Mau disco juga tidak mau. Saya berpikir, ini kenapa ya? Eh, setelah beberapa bulan, itu saya sudah sudah habis akal, mau ngajak dia bagaimana caranya, nggak bisa. Eh, dia yang ngajak saya. Dia yang ngajak saya pun, gitu ya Tret. Nah, saya tidak tahu Tret itu apa, makanan apa itu, saya nggak ngerti. Tapi, di flyernya itu, di selebarannya itu, ada gambar gunung, ada gambar pohon, katanya Retreat, Thanksgiving Retreat, tempatnya di tempat yang namanya Camp Osceola. Jadi, saya berpikir, saya pikir, saya diajakin camping sama dia. Wah, senengnya nggak, Kak Ruan, saya. Wah, ini namanya, namanya kejatuhan berkat ini. Diajakin kemana, makan aja nggak mau, eh, dia ngajak camping. Langsung saya pergi ke toko, beli sleeping bag yang double size. You bayangin tuh. Saya, meskipun masih di ngaco, belum kenal Tuhan, iman saya sudah besar, meskipun keliru. Saya khusus beli sleeping bag double size, karena saya pikir, ya, berharap dan sekaligus, siap-siap lah, gitu ya. Lah, saya jemput dia, ini beneran apa nggak? Beneran loh, beneran. Waktu saya jemput ke rumahnya, eh, dia udah siap dengan tas. Ih, ini beneran, saya udah seneng. Ya, itu luar biasa, seneng sekali. Nah, sampai naik ke gunung, sampai sana, saya baru kaget sendiri. Lo ini, camping apaan sih ini? Kok, ada meja panitia, ada panitia, ada pendaftaran, habis itu yang laki ditaruh di mana? Yang perempuan ditaruh jauh sekali. Wah, saya marah sekali. Apalagi, tempat, pas di tempat yang laki-laki itu, mungkin satu kamar, ada 30 orang gitu ya. Terus ada yang komentar, eh, sleeping bag lu gede amat, gitu. Udahlah, gue nggak mau ngomong soal itu. Aduh, soal bukan main ya. Jadi saya, intinya nih, saya nggak lagi cari Tuhan. Lagi cari cewek. malam itu, mulai itu kan, pujian penyembahan, itu, IFJF waktu itu, belum ada namanya IFJF tuh. Itu, retret kita pertama. Thanksgiving tahun 1981. Waduh, mereka menyembah Tuhan ya. Kayak, Tuhan itu bener-bener ada, gitu ya. Saya sampai risih banget, ngeliat orang nyanyi itu kayak, I love you Lord. Aduh, sampai saya lihat ini, ini ada, dia nyanyi sama siapa sih, gitu ya. Nyanyi biasa-biasa, tapi saya merasa hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan itu bikin saya takut sekali, karena saya bukan anak Tuhan kan. Jadi berada dalam hadirat Tuhan, saya ngeri betul. Karena ini isinya semua orang yang bukan nyanyi biasa-biasa, mereka nyanyi kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan ada di ruangan itu. Jadi bikin saya serem sekali kan. Wah, saya pikir malam itu, saya udah lah, pulang lah ini, cewek ini terlalu berbahaya lah. Besok, besok saya pulang. Eh, malam itu, badai salju yang tidak pernah terjadi di LA, terjadi, sampai besok paginya saya mau keluar, semua mobil itu tertutup salju, sampai gak kelihatan sama sekali, cuma kelihatan antenanya. Eh, mau nyari mobil pakai antena, ini antena gue, bukankan susah. gitu ya. Jadi, udah terpaksa saya duduk lagi di situ, dan di situlah ternyata Tuhan punya appointment dengan saya. Pengkotbahnya itu membaca Ephesus 2. Dan Ephesus 2, ayat 1 itu kan begini, kamu dahulu sudah mati oleh karena dosa dan pelanggaranmu. Pada saat yang sama saya dengar itu, saya dengar suara Tuhan. Saya tahu itu Tuhan, gak tahu dari mana saya tahunya. Yang jelas suara itu seolah dari atas, dan saya dengar dengan telinga saya. Itu bukan suara dalam hati, bukan suara dalam imajinasi, suara benar-benar kedengeran. Tahu Tuhan ngomong apa sama saya? Kamu masih mati. Nah, langsung saya kaget langsung. Waduh, kamu dahulu sudah mati oleh karena dosa. Saya sadar betul pada saat itu, saya ini sudah mati. Sudah, ya masih hidup sih, tapi sudah dijatuhi hukuman mati oleh karena dosa dan pelanggaran saya sudah terlambat lah. Saya sudah berdosa segala macam. Sudah, lah, saya datang ke retreat bahwa sleeping bag double size itu apa? Gak kurang dosa itu. Sudah, saya duduk di situ sebagai seorang yang bukan hanya tertuduh, terbukti bersalah. Dan saya tahu, saya sudah dijatuhi hukuman mati. Waktu itu saya umur baru saja 19 tahun. Saya pikir, ya, sepanjang hidup saya saya sudah berdosa dan setiap dosa itu dijatuhi hukuman mati. Gak ada harapan. Udah. Udah gak ada harapan sama sekali. Mau dari hari itu saya mau jadi biarawan gitu, cukur gundul masuk biara gitu pun udah terlambat lah. Itu dosa-dosa yang sebelumnya mau dikemanai. Disitulah saya ngerti betul. Saya tidak punya hak apa-apa. Tidak mampu berbuat apa-apa. Bahkan kalaupun saya melakukan semua yang saya bisa lakukan untuk menebus dosa saya, saya gak bisa. Gak bisa. Karena gak cukup. Karena surga itu tidak bisa dianggap remeh. Surga itu emangnya bisa dibeli dengan perbuatan baik manusia. Kan gak bisa. Jadi saat itu saya merasa sesuatu perasaan yang sangat apa ya desperate gitu. Wah atau putus asa. Saya gak ada gak bisa ini. Tapi disitulah saya mengerti yang namanya injil pengharapan itu saya baru ngerti. Karena memang saya udah gak ada harapan yang saya saya bisa pegang lagi. Memang sudah keburu dijatuhin dokumen mati mau ngapain lagi. Disitulah makanya waktu dia bicara bahwa Tuhan yang kaya dengan rahmat menghidupkan kamu ketika kamu masih mati. Dan oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman dan itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 8 Saya ngerti wah ternyata itu hanya suatu hadiah yang tidak bisa dibeli. Nah itulah prosesnya. Orang berdosa ketemu Yesus tanpa syarat tanpa sesuatu persyaratan apapun juga hal yang pertama yang Tuhan berikan pada kita adalah Tuhan memberkati engkau. Lah kalau dia mengatakan kalau kamu kudus di hadapanku maka aku memberkati engkau. Ya sudah saya gak ada harapan saya mati saja. Kalau dia katakan kalau engkau hati-hati dalam berjalan mengikuti firmanku maka Tuhan memberkati engkau. Gak ada harapan saya juga. Nah masalahnya kita pendeta kan kadang-kadang pengen nambahin lah sebelum Tuhan memberkati engkau kita mau tambahin kalau engkau memberikan perpuluhanmu dengan setia baru Tuhan memberkati engkau. Makanya nih Tuhan sampai ngomong sama Musa beginilah kamu harus memberkati orang Israel jangan ditambah-tambahin karena pendeta ini atau imam-imam ini seneng mengontrol umat sih tau gak jadi banyak pendeta itu senang menakut-nakuti jemaatnya supaya jemaatnya itu bisa dikontrol sama dia memberikan dia merasa berkuasa memberikan dia perasaan yang oh kayaknya saya ini powerful gitu kayaknya saya kuat nih semua jemaat menanya Pak pendeta boleh ini gak Pak pendeta boleh ini gak kayaknya aduh saya ini dibutuhkan saya ini seorang pemimpin rohani dan mereka semua itu harus tanya sama saya kayaknya banyak pendeta yang model begitu saudara salah satu pendeta saya di LA sini bapaknya juga pendeta gitu ya nah waktu dia masih SMP gitu memang bandel sih dia hari minggu kan mesti akan bapaknya dia mesti akan duduk dong di gereja gitu dengerin ya eh dia mabel kabur maik motor main kebut-kebutan gitu sama temennya suatu hari dia lagi kebut-kebutan begitu sama temennya dia bonceng sih eh nabrak truk saudara padahal truk diparkir ditabrak tapi temennya itu mencelat sampai 30 meter itu berapa gitu ya masuk rumah sakit 3 minggu karena luka-luka patah ini patah itu nah ini yang yang anak pendeta ini cuman cuman lecet-lecet katanya gak gak kenapa-kenapa gitu terus bapaknya yang pendeta terus begini makanya kamu harus tahu kamu ini masih di dalam kasih karunia Tuhan makanya Tuhan hanya menyelentik kamu saya dalam hati men kalau kita diselentik Tuhan bisa sampai Pluto tau gak emangnya kalau Tuhan nyelentik itu cuman cuman lecet Tuhan segede apa bisa lewat Venus Mercury semuanya bisa dilewatin bapaknya ngomong makanya kamu harus tahu itu temen kamu karena dia bukan anak Tuhan lihat tuh dia setelah sampai begitu kamu masih dilindungi Tuhan hati-hati kamu jangan jangan sampai kamu dihukum dipukul oleh Tuhan nanti emangnya Tuhan dari minggu itu dimana dia bukannya Tuhan di gereja menikmati penyebahan umat dia kalau masa dia nyari-nyari anak pendeta yang lagi kabur main motor gitu emangnya Tuhan masih menghukum lah kalau Tuhan saat ini masih menghukum-hukum buat apa Tuhan Yesus mati di kayu salib menanggung semua hukuman kita bukankah semua hukuman kita ditimpahkan kepada dia dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa supaya kita yang berdosa menjadi kebenaran Allah lah kan gak masuk akal semua hukuman kita ditanggung sama dia sekarang kita dihukum-hukum lagi lah gak masuk akal kan begitu lah dia tidak menghukum kita lagi saya bilang sama orang ya gini ya kalau kamu gak berpuluhan bedanya perjanjian lama sama perjanjian baru kalau kamu gak berpuluhan di perjanjian lama kamu kena batunya kamu tapi kalau di perjanjian baru kamu gak berpuluhan kamu tidak akan dihukum Tuhan kamu tetap pencuri tapi hukumannya udah ditanggung sama Tuhan Yesus gitu loh jadi keliru kan kalau pendeta ngomong kenapa kamu ini bangkrut kamu berpuluhan gak ya kalau kamu gak berpuluhan makanya Tuhan pukul kamu eh Tuhan udah gak pukul-pukul lagi semua pukulan itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus amin makanya beginilah harus kamu memberkati orang Israel katakanlah kepada mereka Tuhan memberkati engkau gak ada syarat sebelumnya Tuhan memberkati engkau kalau bukan Tuhan yang memberkati kita terlebih dahulu aduh saudara kita ini gak mampu gak bisa semua itu bermula dari kasih karunia Tuhan Tuhan memberkati engkau rela gak kita ini menjadi penyambung lidah yang setia gitu loh jadi kita gak perlu nambah-nambahin lagi sebagai ambah Tuhan itu untuk demi mengontrol jemaat nah nanti kalau mereka terus jadi sembarangan itu udah loh urusan Tuhan orang kasih karunianya juga bukan punya kita punyanya Tuhan dia kasih kepada kita juga gratis kenapa kita mesti kasihin ke orang lain mereka harus bayar kita diselamatkan gratis kenapa kita gak memberikan gratis juga kepada orang lain Tuhan memberkati engkau masih bau rokok Tuhan memberkati engkau Tuhan mencintai kamu Tuhan mau ngelamat engkau gak usah berhenti merokok dulu kamu bisa langsung dibatis hari ini kalau kamu percaya Tuhan Yesus biar bau rokok juga gak apa-apa itu di gereja saya punya kepala asir ya wah itu termasuk ya dia dulunya HKBP jadi agak strict gitu ya suatu hari saya dipanggil Pak 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 lihat-lihat ini Pak dia ditarik lihat-lihat itu di ujung tempat parkir kita itu itu lihat-lihat tuh dia baru buang puntung rokok ke halaman tetangga sebelah oh dia ngaduin sama saya gitu terus saya bilang gini sama dia terus saya bilang gini sama dia kalau gitu Pak mulai minggu depan kita taruh asbak aja di depan pintu gereja supaya dia gak usah jauh-jauh buang puntung di rumah tetangga nanti kalau halaman tetangga kebakaran kan celaka tuh nanti dia melotot saudara akhir saya ha apakah Bapak ini mau menganjurkan orang-orang itu mendorong orang-orang untuk merokok saya bilang Bapak nanti dulu Bapak ngerokok gak enggak nah kalau Bapak gak ngerokok terus Bapak lihat asbak lihat puntung rokok apa itu menjadi suatu godaan aduh aduh lihat puntung aduh kayaknya pengen ngerokok deh enggak lah enggak lah kita kalau taruh asbak di depan gereja itu suatu signal bahwa kita ini welcome menyambut para pendosa daripada dia buang jauh-jauh di tempat tetangga kemudian dia merasa dia gak ada yang tahu gak ada yang lihat dia masuk ke gereja dia masih perokok gak di dalam gereja dia masih lah cuman gak ada yang tahu aja gitu kan nanti dia juga menyembah Tuhan ambil tangan dia tetap berokok tapi dia ngerti bagaimana acting yang action yang betul di dalam gereja jadi sering kali di gereja itu kita membuat suatu suasana yang adalah istilahnya gini it is more important to look right than to be right lebih penting keliatannya bener daripada bener-bener bener gitu sering kali gereja menjadi ajang sandiwara yang luar biasa dimana kita semua menjadi ahli-ahli sandiwara yang sebetulnya hidupnya masih aja sama aja tapi ya keliatannya hebat dan keliatannya kudus gitu ada satu orang pernah ngomong sama saya gini Pak gimana caranya supaya Senin sampai Sabtu saya hidupnya tuh bisa sama seperti saya hidup hari Minggu nanya gitu gimana supaya Senin sampai Sabtu saya bisa hidup seperti saya hidup hari Minggu saya bilang gini mulailah dengan hidup hari Minggu sama seperti kamu hidup Senin sampai Sabtu mulai dengan suatu kejujuran dan keterbukaan karena apa karena Tuhan udah tahu semua yang kita lakukan dan gereja ini mestinya memberikan berkat Tuhan tanpa syarat tanpa suatu persyaratan terlebih dahulu the first thing hal yang pertama kita katakan kepada orang mestinya adalah Tuhan memberkati engkau nah kalau orang berdosa datang ke gereja kita kata pertama apa yang dia dengar atau sikap pertama yang seperti apa yang dia alami kesan apa nah soalnya gini ya kalau saya baca Alkitab saya lihat Tuhan Yesus itu sering sekali bergaunya nongkrongnya itu itu sama orang-orang berdosa gak ada masalah tuh dia selalu nanti sama pemungut cukai lah sama orang berdosa mana dan sebagainya kayaknya orang nomor 1 nomor 1 ya Tuhan Yesus gak ada masalah sama mereka dan kedua mereka juga gak ada masalah sama Tuhan Yesus mereka kayaknya gak ada masalah untuk mendatangi mendekat dan bertanya kepada Tuhan Yesus dan yang yang memprihatinkan saya adalah kita gereja sebagai mempelai Kristus kok gak mempunyai dampak atau efek yang sama ya kepada para pendosa-pendosa kayaknya jarang deh orang pendosa-pendosa sabtu malam habis minum-minum mabuk gitu pagi-pagi teler-teler pas bangun terus dia ngomong ah ke gereja kayaknya gak begitu deh kayaknya kayaknya mereka itu lebih banyak kayaknya mereka lebih banyak kalau kalau sabtu malam habis mabuk gak ada yang mikirin hari minggu mau pergi ke gereja ya gak sih kalau kita mau jujur nih apakah gereja kita ini menarik buat para pendosa is our church attractive to sinners nah kalau gereja kita kita bangun dengan nuansa yang begitu ya boro-boro mau misi kemana gereja aja yang merupakan semestinya refleksi daripada Yesus mempelai Yesus mestinya kalau orang lihat gereja tuh udah lihat Yesus kan tapi efeknya sangat berbeda tuh orang berdosa ngeliat gereja gak kayak ngeliat kepada Tuhan Yesus so di Alkitab orang berdosa ngeliat Yesus gak ada masalah tapi jaman sekarang semua orang berdosa ngeliat gereja menjauh ada satu kepala geng Vietnam bertobat gereja saya dia punya anting-anting ada 17 disini 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 he he dimana-mana ada anting-antingnya atau udah dimana-mana tapi dia bertobat terus dibaptis wah udah kita seneng banget kan saya seneng banget wah puji Tuhan kita menuai jiwa baru minggu dua minggu kemudian dia dateng sama saya ngomong gini pastor ini anting-anting saya ini semua ini ya mendingan dicopot gak ya nah kalau menurut saudara saya mesti ya jawab gimana copot gak copot gak nah begini ya saya dalam hati yang maunya itu dicopot lah cuman saya gak langsung ngomong begitu saya ngomong gini kenapa kamu mau copot anting-anting kamu nah dalam hati saya berharap begini ya pastur saya sekarang sudah lahir baru di dalam Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberikan saya identitas yang baru dan oleh karena itu saya tidak perlu ini semua lagi saya punya identitas bukan disini tapi di dalam Tuhan Yesus makanya saya ingin copot men kalau dia ngomong begitu saya senengnya bukan main saya akan langsung bilang kalau begitu copot semuanya gitu tapi sayang seribu sayang aduh ini gereja saya oke saya gak ngomongin gereja lain dia ngomong apa tau gak ya saya pikir saya mau copot tuh karena kayaknya satu gereja ngeliatin saya aneh saya diliatin orang dari atas ke bawah dari atas ke bawah malah ada beberapa orang kayaknya ngeliatin saya begitu kayaknya dia ngitungin saya ada berapa anting-anting langsung saya tertemplak saya juga tau ada 17 aduh ternyata gereja saya juga begitu tidak tidak menciptakan suatu nuansa yang seperti bilangan fasal 6 ini makanya judul kotbah saya hari ini adalah missionary blessing kita ini diberkati loh sama Tuhan tapi berkat ini kok mandek ya gak kita teruskan kepada orang lain gitu ini kan mesti Tuhan memberkati engkau adalah kata-kata pertama kesan pertama nuansa pertama sikap pertama yang semua orang yang datang ke gereja kita itu alami mestinya itu gak ditanyain dulu gak dihakimi dulu ya kan ada ada tiga kata-kata gini behave behave belong become behave belong become nah mestinya kan pertama-tama itu belong orang diterima dulu belong itu kan diterima dari belong dia bisa become menjadi anak Allah baru nanti roh kudus akan merubah sehingga dia behave tingkah lakunya baru dirubah jadi urutannya yang benar adalah belong gereja itu sangat mewelcome sehingga orang itu tidak sulit untuk menjadi bagian dari gereja kita baru dari situ dia mendengar injil dan akhirnya become menjadi anak Allah dan kemudian roh kudus mulai bekerja mengubah perilaku mereka behave tapi seringkali kita balik sebelum mereka bisa belong kita minta mereka behave dulu tingkah lakunya dulu baru habis tingkah lakunya benar harus jadi anak Tuhan dulu baru bisa belong jadi behave become belong padahal mestinya kebalikan belong become behave gitu loh nah ini seperti ini di bilangan fasal 6 Tuhan memberkati engkau God the Lord bless you and keep you keep you itu artinya kamu akan selalu menjadi anak Allah tidak akan ada sesuatu yang bisa terjadi yang menjadikan kamu itu wah kalau begitu kamu bukan anak Allah lagi gak ada the Lord bless you and keep you keep itu artinya selalu akan menjadi milik tidak akan dibuang disimpan dipelihara dilindungi the Lord bless you and keep you nah kita akan suka ngancem jangan buat gini-gini nanti kamu kehilangan keselamatan nah keselamatan kita gak pernah gak pernah mengerjakan atau membeli kok bisa kehilangan dia yang memberi gak mungkin kita bisa hilang kalau kita beli sesuatu itu bisa hilang kalau kita kerja untuk sesuatu bisa hilang tapi kalau dikasih yang ngasihnya itu Tuhan Tuhan bilang aku akan pelihara kamu bagaimana bisa hilang Tuhan memberkati kita dan melindungi kita saudara kalau saudara sudah jadi anak Tuhan saudara semua dosamu itu sudah dibayar masa lalu masa sekarang dan masa akan datang banyak orang mengalami masalah masa-masa akan datang kalau gitu semua orang sembarangan bisa berdosa ya kalau memang mau silahkan tapi kalau kamu memang sudah terima Tuhan gak mungkin kamu jadi begitu gak mungkin kamu akan masih mempunyai keinginan aduh gue mau ngaco deh besok gue punya istri tujuh coba aja istri lu tujuh mertua lu berapa kapok gak kamu istri satu cukup kalau dua gak cukup malahan kita itu tidak mungkin karena waktu Yesus mati di kayu salib Ibrani 12 ayat yang kedua mengatakan bahasa Indonesia aduh susah bahasa Inggrisnya gini for the joy that was set before him karena suka cita yang ditaruh di depannya Tuhan Yesus itu maka dia menanggung sengsara salib itu he endured the cross despising the shame mengesampingkan segala rasa malu dan kehinaan dia bisa menanggung kehinaan dan penderitaan salib kenapa karena ada suka cita yang di depan dia ada suatu visi yang dia berikan kepada Tuhan Yesus yang memberikan dia kekuatan untuk menanggung salib itu saudara tau gak suka cita itu siapa suka cita itu adalah anda karena disaat dia lagi sengsara di kayu salib dia melihat hidupmu bagaimana hidupmu akan dirubah oleh karena pengorbanan dia bagaimana hidupmu akan menjadi berguna menjadi luar biasa bagi kerajaan Allah hidupmu yang mesti menuju kepada neraka bukan hanya menuju ke surga tapi banyak orang yang akan diselamatkan melalui kamu bagaimana nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kamu dia lihat itu semua kemuliaan itu maka itu memberikan dia suatu semangat dan suatu kekuatan yang mengatakan it's worth it bisa dia menyanggupkan dia untuk menanggung penderitaan salib itu ketika dia melihat saudara itu tau gak saudara bahwa dia melihat seluruh hidupmu dari permulaan sampai akhir dari permulaan sampai akhir semua pelanggaranmu juga itu semuanya dibayar pada saat itu permulaan sampai akhir jadi sekarang ginilah gampang-gampangnya bagaimana 2000 tahun yang lalu semua dosamu itu kan di masa yang akan datang everything is in the future 2000 years ago gak ada bedanya masa lalu masa sekarang masa depan tidak ada bedanya karena waktu Tuhan Yesus membayarnya itu 2000 tahun yang lalu semuanya di masa depan dia sudah tahu semua dan dia bayar semuanya haleluya bisa gak kita sebagai hamba-hamba Tuhan ini setia dengan kasih karunia yang murni seperti ini dan gak menambah-nambahi peraturan-peraturan ancaman-ancaman syarat-syarat yang 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 gak ada disini semuanya itu sudah diberikan dengan gratis kepada kita mari kita berikan gratis kepada orang lain Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya that's favor anugerah ketika dia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera demikianlah harus mereka meletakkan nama aku di atas orang Israel maka aku akan memberkati mereka amin saudara amin 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 saudara ini adalah berkat yang Tuhan berikan kepada umatnya dan oleh karena berkat ini kita menjadi umat kalau gak ada berkat ini kita gak bisa jadi umat nah sekarang saya mau ajak kepada saudara untuk ke masmur fasal 67 ayat 1 sampai 7 kita melihat progresinya dari bilangan fasal yang ke-6 masmur 67 ayat yang pertama kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita kiranya ia menyinari kita dengan wajahnya habis itu saudara melihat suatu persamaan gak dengan bilangan fasal 6 pasti dong ya kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita kiranya ia menyinari kita dengan wajahnya itu dari bilangan fasal 6 kemudian selah supaya kita mikir bahwa iya aku ini umat Tuhan karena aku diberkati Tuhan kemudian ayat yang ketiga melanjutkan begini supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu diantara segala bangsa oh sekarang ternyata berkat yang tadi kita bicarakan di bilangan fasal 6 ada alamatnya ada tujuannya ada 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 purpose-nya maksud dan tujuannya kita diberkati menjadi umat tapi ada tugas berkat ini harus kita bawa supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu diantara segala bangsa kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai sebelah engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah kiranya bangsa-bangsa kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu tanah telah memberi hasilnya Allah Allah kita memberkati kita Allah memberkati kita kiranya segala ujung bumi takut akan dia saudara disini banyak bangsa-bangsa 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 ya bahasa ibraninya untuk beberapa bangsa-bangsa ini sebetulnya lain-lain saudara jadi ada yang bahasa ibraninya goyim artinya makhluk-makhluk yang tidak mempunyai identitas itu goyim itu bisa dipakai untuk manusia bisa dipakai untuk binatang mahluk hidup disini ada bangsa-bangsa yang pakai goyim tapi ada juga bangsa-bangsa yang leion leion itu artinya umat Allah umat yang punya identitas jadi disini juga dikatakan begini bahwa kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita itu sama dengan di bilangan 6 ayat 22 Tuhan memberkati engkau kata Tuhan disitu adalah Yehova Yehova itu nama Tuhan yang hanya boleh dipakai oleh umat Israel itu kalau kalau dia mengatakan aku adalah Allah sepenat bumi dia tidak pakai kata Yehova dia pakai kata Elohim dia hanya pakai Yehova di dalam konteks hubungan yang intim dengan umatnya nah di Mas 67 ini yang dipakai disini adalah Elohim artinya Tuhan segala ciptaannya nah saudara bisa melihat disini bahwa berkat yang dia berikan dari Yehova yaitu yang dia berikan hanya untuk umatnya dia mempunyai suatu keinginan bahwa berkat ini dibawa lebih luas kepada umat daripada Elohim bukan umatnya Yehova saja umatnya Elohim artinya orang-orang yang belum mengenal dia ciptaan Tuhan makanya begini saudara kita kadang-kadang kalau di Indonesia kalau antar umat beragama itu saya kadang-kadang agak susah juga karena ya kita kan semua anak-anak Tuhan dari segala agama pun kita semua anak-anak Tuhan sebenarnya sih begini ya Tuhan sih pencipta semua orang tapi Tuhan itu bukan Bapaknya semua orang gak semudah itu jadi anak Tuhan kalau mau jadi anak Tuhan menurut Yohanes 1 ayat 12 barang siapa menerima dia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah jadi kalau gak menerima Yesus ya ciptaan Tuhan tapi bukan anak Tuhan nah tapi disini Mas Nur 67 jelas Tuhan mengatakan ini loh berkat yang aku berikan kepada kamu hai umatku berkat yang aku berikan di bilangan 6 ayat 22 khusus buat umatku itu aku berikan kepadamu supaya jalan-jalanku dikenal di seluruh bumi dan keselamatanku diantara segala bangsa dari Leon dibawa ke Goyim dari Yehova dibawa ke Elohim umatnya Yehova mau dipakai untuk berkatin semua ciptaannya Elohim begitu nah yang menarik juga di Mas Nur 67 ini itu di bagian ayat yang ke-7 dikatakan tanah telah memberi hasilnya jadi ini ada hubungannya dengan panen bangsa Israel pada saat itu adalah sebuah bangsa agraris jadi hidupnya dari pertanian dan ini Mas Nur 67 ini ribuan tahun dinyanyikan setiap tahun pada saat-saat sebelum panen jadi sebelum panen itu ada festival panen festival tuwayan dan festival tuwayan itu mereka berdoa untuk panen itu boleh berhasil nah di dalam festival tuwayan itu mereka menyanyikan Mas Nur 67 mendoakan tanah telah memberi hasilnya ala-ala kita memberkati kita begitu nah itu namanya adalah apa namanya the festival of first fruits atau perayaan buah sulung saudara nah saya gak ada waktu untuk ngomong soal buah sulung itu ya tapi prinsip buah sulung itu adalah mereka mereka mengambil waktu ladang itu mulai menguning kan gak menguning sekaligus sama-sama jebret gitu enggak ada sebagian yang menguning duluan mereka ambil itu persembahkan kepada Tuhan dan apa yang dikuduskan kepada Tuhan ini kalau ini diterima kalau ini baik maka itu menggaransi bahwa sisa dari tuwayan itu juga akan baik nah itu prinsip daripada buah sulung ini prinsip yang penting yang diulang di dalam berbagai konteks yang lain yang hari ini mungkin kita gak bicara soal itu tapi Yesus adalah buah sulung itu karena kenapa kita tahu kita akan bangkit dan kita akan naik ke surga karena Yesus sebagai buah sulung bangkit dari alam maut dan dia terangkat ke surga karena itu saya yakin saya juga akan bangkit saya juga akan naik ke surga kenapa saya tahu saya sebagai manusia bisa masuk di surga karena ada satu manusia yang tinggal di surga saat ini yaitu manusia Yesus Nah itulah dia itu prinsip buah sulung nah disini di Masmur 67 adalah buah sulung daripada spiritual harvest suatu tuwayan rohani dinubuatkan beribu-ribu tahun di Masmur 67 ini karena mereka bicara dalam konteks tuwayan tanah telah memberikan hasil tapi ayat 1-6 bicara apa bicara tentang berkat Tuhan yang dari bilangan 6 itu untuk mencapai ke semua bangsa-bangsa saudara nangkep gak bahwa konteksnya ini adalah tuwayan jasmani tapi doanya tuwayan rohani nah itu namanya nubuatan saudara mereka itu tanpa sadar bernubuat untuk suatu tuwayan rohani yang akan terjadi di masa masa depan setiap kali mereka menuai tuwayan jasmani mereka menubuatkan suatu hari akan ada tuwayan rohani yaitu ketika jalan-jalan Tuhan dikenal di seluruh bumi dan keselamatan Tuhan sampai kepada bangsa-bangsa nah puncak daripada perayaan buah sulung ini adalah suatu hari yang namanya adalah hari pentakosta nah begitu saudara denger kata pentakosta langsung saudara gak mikirin lagi masmur 67 meskipun itu sudah ada dari waktu itu tapi kita langsung pasti berpikir kepada apa pasti kisah rasul fasal 2 betul gak saudara kisah 2 ayat ya itu dimana hari pentaklos tahan roh kudus turun apa yang terjadi ayat 41 orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri di baptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa itu pertama kali ada yang namanya tuayan rohani saudara itu yang dinubuatkan selama ribuan tahun di masmur 67 yang berasal dari bilangan fasal 6 saudara lihat gak bilangan 6 masmur 67 kisah 2 ini progresif saudara Tuhan memberkati dulu umatnya terus umatnya ini disuruh bernubuat dikasih contoh ini loh tuayan yang tuayan yang jasmani ini tapi kamu doanya tuayan rohani akhirnya terjadi betul di kisah 2 pertama kali tuayan rohani itu terjadi 3.000 jiwa diselamatkan dari berapa bangsa 12 bangsa kalau saudara baca itu disitu ada 12 bangsa yang direpresentasikan di kisah rasul fasal 2 nah luar biasanya saudara lihat itu terjadi jadi nubuatan Tuhan itu terjadi kemudian kalau saudara pergi ke wahyu 7 ayat yang ke 9 saudara akan melihat ini kan kita menuju masa depan dan yang terakhirnya dikatakan demikian kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan pakta dan di hadapan anak domba memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka wah saudara saudara melihat Tuhan mulai dengan umatnya Israel bilangan 6 tapi kemudian dia bawa ke masmur 67 dia mau bawa ini ke bangsa-bangsa lain terjadi di kisah 2 ayat 41 pertama kali terjadi yang namanya tuayan rohani 3.000 jiwa 12 bangsa tapi ini bakal kemana akhir zaman wahyu 7 ayat 9 dari 3.000 jiwa akan menjadi suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari 3.000 jadi tidak terhitung dari 12 bangsa jadi apa jadi segala bangsa suku kaum dan bahasa sekarang kita ada dimana ya kita ada di antara kisah 2 kisah 2 kita sedang hidup di tengah kisah rasul 2 dan wahyu pasal 7 tapi kita sedang menuju kemana menuju ke sini atau menuju ke sini kita sedang menuju wahyu 7 saudara-saudara amin nah kalau saudara bijaksana saudara sudah tahu ini menujunya itu ke sana apa sih urusannya hanya 2 jiwa-jiwa dan bangsa-bangsa makanya makanya kalau saudara lihat di belakang saya nih belakang saya ini ada ada peta ini ya saudara lihat ini kenapa ini ini meja saya kenapa ada peta segini ini karena saya tahu ini yang Tuhan bakal kerjakan itu urusannya ini aja jiwa-jiwa dan bangsa-bangsa ini bangsa-bangsa dimana kita ada nih ada pentol-pentol itu semuanya itu saya saya mau memastikan bahwa bahwa hidup saya ini benar-benar diorientasikan kepada satu hal yaitu kepada jiwa-jiwa dan bangsa-bangsa segala sesuatu yang lain akan mendatangkan kerugian Tuhan enggak ngurusin betapa bagusnya gedung gereja kita Tuhan enggak urusan banyak yuk punya motor punya mobil punya sepeda punya AC itu nanti kita masuk surga ya itu semua itu urusan itu itu tuh enggak ada enggak ada enggak ada relevaninya sama sekali rumah lu AC-nya berapa begitu masuk surga lu mau punya AC 500 juga enggak ada enggak ada artinya mau punya mobil 50 juga enggak ada artinya mau seberapa besar rumah kita juga enggak ada artinya enggak ada maknanya sama sekali karena surga itu begitu luar biasa dan semua yang paling hebat yang kita bisa miliki di dunia semua yang kita bisa lihat dan kita bisa jamah di dunia hilang artinya sebaliknya sebaliknya juga sama penderitaan yang paling berat penderitaan yang paling segimanapun begitu masuk surga enggak ada apa-apanya juga karena diganti dengan sukacita yang terlalu hebat enggak terbayang saat ini ketika kita masuk di surga nanti saudara-saudara penderitaan yang terberat dimanapun di dunia ini yang bikin saudara depresi itu terlupakan sama sekali tidak ada bekasnya sama sekali tidak ada bekasnya sama sekali kita punya achievement yang paling hebat pun jadi orang ternama jadi orang kaya itu pun juga enggak ada artinya sama sekali satu-satunya hal yang bisa kita jamah dan kita bisa lihat di dunia ini yang masih mempunyai makna di surga nanti itu hanya ada satu hal jiwa-jiwa hanya satu itu semua yang kita bisa lihat kita bisa pegang hilang itu gedung Anda tuh kayaknya di belakangnya Pak David bagus banget maaf itu juga hilang itu Pak Dhani itu gedung yang dimana sekarang anak-anak bisa belajar jadi itu background foto dari itu bagus banget di meliau ada tempat bagus begitu puji Tuhan tapi maaf ya Pak David itu cuma sementara sekali benar-benar semua yang bisa dilihat bisa di jamah itu cuma sementara dan tidak ada artinya satu hari yang bisa tetap ada makna dan artinya hanya satu jiwa-jiwa makanya kita sudah lihat disini ini Tuhan ini bawa kemana hanya dua hal jiwa-jiwa dan bangsa-bangsa makanya mari kita orientasikan hidup kita goal kita ambisi kita cita-cita kita hanya dua hal ini nanti ya di surga ya aduh saya bayangin senengnya kita masuk surga tapi yang paling menyenangkan di surga itu melihat Yesus itu senang gak ada yang bikin kita lebih senang di surga kecuali melihat Yesus itu senang dan yang membuat Yesus senang itu apa saudara hanya satu jiwa-jiwa yang mestinya masuk neraka kok bisa masuk surga gara-gara kamu memberitakan injil sama dia amin terus waktu dia menyambut itu jiwa-jiwa dia bisa nengok sama kamu terus kasih kedipan eh aku tau loh kamu yang dulu nginjilin wow apalagi daerah-daerah yang sama sekali gak ada gereja sama sekali gak ada gak ada orang Kristen disana saya gak ngerti tuh ngapain gunanya apa kita tumpang tindir di kota-kota besar saingan-saingan antara satu gereja dengan yang lain dan cuman isinya cuman berebutan jemaat betapa membuang tenaga membuang kesempatan kalau buat saya hanya satu yang penting mari kita menangkan jiwa baru mari kita menangkan jiwa yang terhilang terutama daerah yang unreached yang belum terjangkau makanya saya buat saya saya diundang di gereja-gereja macam-macam saya gak pernah pergi saudara saya saya sini saya kan gembala di LA kalau saya gak berkotba disini gak berada disini hari minggu saya tuh saudara bisa pastikan saya sedang di ladang misi bukan ngobjek di gereja-gereja untuk bisa terkenal atau dapat PK saudara karena apa karena sayang waktu kita ini kita cuman punya waktu begitu pendek di dunia ini apa sih tujuan Tuhan memberikan waktu antara baptisan kita dan pemakaman kita itu mau buat apa hari-hari itu itu hanya untuk satu hal kalau kita bijaksana kita investasikan setiap hari setiap kekuatan kita kepada untuk hal-hal yang kekal yang kita bisa nikmati di dalam kekekalan saudara saya bayangkan aduh kita begitu masuk surga kita salah satu yang membuat saya excited masuk surga nanti bukan hanya lepas dari api neraka saudara tapi saya akan saya tahu saya gak bisa bayangin saat ini tapi saya akan saya tahu saya akan memasuki suatu hubungan yang begitu intim dengan Tuhan Yesus saya akan mengerti betapa dia seberapa dalam dia mengasihi saya dan saya akan merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dan saya tahu saat itu terjadi satu-satunya hal yang saya mau dalam hidup saya di surga untuk selamanya adalah untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan Yesus yang membuat hatinya senang gak ada yang lain kecuali jiwa-jiwa dan bangsa-bangsa inilah missionary blessing saudara kita diberkati untuk memberkati kita diberkati untuk membawa berkat itu kepada semua bangsa-bangsa di dunia ini begitu banyak yang belum pernah mendengar haleluya Pak Pak Dhani kalau ada kesempatan apa bisa memberikan kesempatan satu dua pertanyaan ya boleh boleh of course coba saya saya coba unmute ini suaranya tapi agak susah coba kalau ada yang mau bertanya saudara-saudara bisa maju ke depan ke mic bisa bertanya saya ada satu pertanyaan dulu sebenarnya Pak Dhani ini apa ada hubungannya dengan kan saya lagi belajar belajar juga belajar Hebrew ada yang namanya Shavuot atau hari itu tadi apa hari Pentecostal hari dimana orang-orang Israel keluar dari Mesir pertama kali itu namanya hari Shavuot lalu mereka menerima firman mereka menerima firman itu apa dua loh batu itu itu juga pada Shavuot dan juga pada waktu Pentecostal tadi itu juga dalam waktu Shavuot apakah ini apa ada hubungannya ini antara itu hari-hari raya Shavuot dimana ada harvest jadi Tuhan memberikan firmanya Tuhan memberikan rohnya pada hari Pentecostal saya tidak tahu yang saya lihat adalah memang semua itu adalah apa bayangan-bayangan yang menunjukkan hati Tuhan apa sih yang dia inginkan pada akhir hari semua itu dia tidak ada lain semuanya itu menuju kepada satu hal yaitu bahwa umat manusia bisa kembali diselamatkan dan kembali kepada dia itu saja yang dia inginkan ya terima kasih ini di Houston ini ada Imelda dan Ifraim kalau kalau mau bertanya boleh juga Imelda atau silahkan dari student dari student di BISOM enggak om terima kasih banyak terima kasih Pastor Daniel untuk buat banyak untuk sermonnya yang bisa kami dengar tidak ada pertanyaan Om dari teman-teman di Kalimantan dong ada yang bertanya enggak Pak Kenny Bumi Cia kalau ada yang bertanya silahkan ada yang saya mau tanya ini Pak Kenny Pak Kenny ada gambarnya enggak ada mendekat ke kamera Pertama terima kasih Pak Daniel Nabi ya satu kebenaran yang menurut saya pagi ini sangat diberkati begitu ya ada satu hal yang sangat apa hari ini yang sangat istilahnya seperti apa itu ya palu itu ya yang benar-benar menghantam ya mata hati saya gitu yaitu ketika kita bertemu dengan Yesus di sorga nanti nah ada dua hal yaitu bagaimana kita harus intim dengan Tuhan ya cekat dengan Dia lalu yang kedua itu ya yang kita lihat itu adalah jiwa-jiwa yang kita selamatkan nah terus terang saja begitu yang saya lihat banyak pergumulan yang dihadapi oleh gereja hari ini itu sibuk dengan hal-hal yang yang istilahnya di luar jiwa begitu ya di luar jiwa sehingga jiwanya kadang-kadang tidak diperhatikan tapi yang banyak diperhatikan justru popertinya lalu kemudian kelengkapan-kelengkapan di dalam melayani Tuhan itu begitu ya sehingga banyak menguras waktu pikirannya dan sebagainya tapi justru lewat kebenaran ini saya melihat ya justru jiwanya itu ya jiwanya dan saya percaya ketika hati kita ada di jiwanya itulah misi sesungguhnya begitu karena misi sesungguhnya adalah jiwa-jiwa itu nah mungkin yang perlu saya mau tanyakan itu bagaimana ya aplikasi atau cara ya mungkin bahasa yang sederhana ini ya kepada anak-anak misi kita ini karena latar belakang mereka ini kan dari berbagai desa dari berbagai daerah latar belakang pendidikan mereka juga dari berbagai-bagai anak itu apa tingkah begitu ya nah dan memang ketika sudah masuk BISOM ini ya kita ketemu yang namanya teknologi ya siaran langsung pengajaran seperti ini ya memang terasa baru ya bagi anak-anak BISOM ini termasuk juga bagi saya pribadi jadi bagaimana dengan kemajuan teknologi ini kita bisa pakai untuk menyampaikan kabar baik kepada jiwa-jiwa itu atau mungkin ketika kita masuk ke pedalaman ya yang mungkin ases internet ya tidak ada ya yang kita hanya berhadapan langsung dengan jiwa-jiwa itu mungkin cara menerapnya begitu nah satu hal yang saya mau tanyakan tadi ya Yesus itu kan disukai oleh semua orang ya termasuk orang berdosa senang sama Yesus ya walaupun Yesus itu kudus Yesus itu datang dari saudara mungkin yang agak ribut itu hanya orang parisi orang yang notabene sudah beragama begitu nah bagi saya anak ini ya para siswa ini seperti Yesus ya yang disenangi orang-orang cepat menjangkau orang-orang manusia mungkin dari apa yang saya sampaikan ini bisa disimpulkan Pak apa itu ya Samuel Hanapia nah mungkin kita menunda penjelasan ya itu aja Pak ya ya memang apa ya pertama-tama kita mulai mulai melihat diri kita sendiri dululah saya sendiri tetap bergumul bagaimana kita menciptakan budaya gereja kita masing-masing jadi kita harus selalu bertanya kalau orang berdosa datang ke gereja saya ini kira-kira betah atau enggak kira-kira akan diperlakukan dengan baik seperti kalau Tuhan Yesus yang ketemu sama mereka atau mereka akan merasa dihakimi orang farisi ya tadi kan saya kasih contoh beberapa hal misalnya you know saya sampai taruh asbak di depan pintu gereja itu buat saya suatu waktu saya lihat itu satu orang buang puntung sampai di di tempat tetangga saya pikir waduh kalau begitu gereja saya ini menciptakan suatu bahwa kemunafikan itu lebih baik daripada kita terus terang di hadapan Tuhan nah itu yang hal-hal demikian ini yang kita perlu tantang diri kita bagaimana kita sikap bagaimana kita menyikapi orang-orang berdosa itu itu seperti itu saya katakan kita maunya people itu kan behave baru mereka become baru dia belong padahal yang betul kan misalnya kita mereka tuh belong belong dulu baru dia become baru dia behave tapi kita seringkali lebih lebih mementingkan penampilan yang di luar daripada kebenaran yang di dalam sehingga kita tidak sabar menunggu roh kudus itu bersihin tingkah laku mereka nah of course kalau orang masih merokok masih minum masih gak bener ya gak bisa dijadiin singer gitu atau suruh main gitar di depan ya gak bisa lah tapi dia harus dimuridkan dan harus disambut dan harus diterima di gereja gereja hari minggu itu harus menjadi suatu tempat yang yang sangat kondusif untuk orang-orang itu bisa merasa diterima di sana contohnya ini kan di kisah 15 kisah 15 itu adalah notulen daripada rapat pertama gereja mula-mula itu tau kan kalau udah rapat itu pasti gak gak sesuatu yang baik itu tercatat semua di kisah 15 nah di kisah 15 itu ceritanya adalah bahwa terjadi sengketa karena si Paulus itu dan Paulus silah segala macem berkotbah dimana-mana sehingga orang-orang non-yahudi pada bertobat nah orang-orang Kristen waktu itu adalah semua orang Kristen Yahudi nah mereka menuntut supaya orang-orang baru ini harus disunat harus ngikutin adat istiadat orang Yahudi baru bisa menjadi bagian dari gereja nah itu itu sudah udah ini masalah ini udah lama di kisah 15 sudah tercatat nah ini bisa bayangin kelas untuk keanggotaan jadi kalau orang mau jadi anggota gereja itu kelasnya isinya wanita semua karena yang laki-laki takut semuanya karena salah satu syarat jadi anggota gereja harus disunat waduh akhirnya konklusinya Yakobus memberikan satu konklusi setelah rapat itu pada akhir dari kisah 15 DPR kesimpulan kami adalah we should not make it difficult kita tidak boleh membuat penyulitan mempersulit orang berdosa untuk masuk ke dalam rumah Tuhan nah sekarang kita harus cek sulit gak orang berdosa masuk ke gereja kalau dia orang berdosa dia gak pakai baju baju yang seperti baju orang yang semestinya kita biasa dia akan merasa gimana atau bakal dilihatin dari atas ke bawah misalnya begitu itulah sebabnya saya disini saya sendiri gak pakai jas gak pakai dasik saya mau pada saat komunin atau pejaman kudus saya gak pernah pakai jas pakai dasik karena buat saya itu suatu hal yang agamawi yang membuat orang kalau mereka belum 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 mengerti kekristenan itu akhirnya itu menjadi dress code dress code itu menjadi halangan apalagi ini maksudnya untuk konteks Amerika karena di Amerika kalau disurvey kenapa kamu gak suka ke gereja nomor satu karena saya harus berpakaian rapi kalau ke gereja kalau di California begitu makanya saya pakai jeans pakai tangan pendek dan sebagainya karena saya berusaha membuat suasana gereja ini ramah terhadap orang yang belum bergereja di depan gereja saya sediain tempat minum buat anjing karena banyak orang jalan-jalan minggu pagi bawa anjing jadi begitu dia lihat ada tempat minum buat anjing dia tahu oh anjingnya di welcome di gereja ini sudah beberapa orang masuk karena karena begitu anjingnya minum terus kita sempat ngomong di luar eh mau dateng gak eh saya bawa anjing saya dulu ke rumah balik lagi dateng ke gereja misalnya begitu pak kecil-kecil aja contoh bagaimana membuat gereja kita ini menjadi lebih ramah terhadap para pendosa ya terima kasih pak dani saya satu komen dan terima kasih kepada pak daniel karena sebetulnya di luar harapan itu pak daniel pak dani hanafi ini bersedia untuk mengajar kita secara siri jadi kelihatannya kita akan skajul setiap hari kemis atau rebu malam di la untuk pak daniel hanafi dan setiap selasa pagi atau senang malam senang sore di houston itu untuk pak yonatan mengajar ya begitu pak kenny ya pak kenny dan nanti kalau ada sosial yang lain akan ditambahkan sebagai yang ketiga itu nanti hari jumat atau apa begitu untuk ditambahkan ya terima kasih pada malam hari ini mungkin kita akan tutup dulu salah satu berdoa mungkin pak kenny aja berdoa ya tadi siapa yang berdoa tadi pak mungkin pak kenny mau berdoa ya baik mari kita datang kepada Tuhan Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu bahwa pagi ini Tuhan kami boleh mendapat pengajaran yang luar biasa dari hambamu Bapak daniel dan Tuhan walaupun jarak kami begitu jauh dari Amerika dan kalbar tetapi oleh kasih keruniamu Tuhan hari ini kami mendapat pengajaran firman yang luar biasa kami tahu hari-hari ini kedatanganmu yang kedua kali sudah sangat dekat dan engkau sangat merindukan Tuhan umatmu untuk masuk dalam kerajaan sorda tapi banyak jiwa banyak tempat Tuhan Yesus jiwa-jiwa yang masih belum mengenal engkau oleh karena itu Tuhan pakailah kami lewat wadah bisong supaya kami dipakai Tuhan untuk bekerja lebih keras lagi mengerahkan semua potensi yang ada untuk penjangkauan jiwa-jiwa yang terbilang seperti kerinduan Tuhan Yesus kami semua bahwa 10 tahun ke depan ada 400 gembala yang akan dipersiapkan ribuan gereja yang akan ditanam di berbagai desa dan kota karena itu bagian terkecil ini Tuhan mari percayakanlah kepada kami urapi perlengkapi kami dan terima kasih Bapak mengberkati hambamu Pak Daniel Hanapi biarlah Tuhan di pertemuan-pertemuan kami yang akan datang mengupakai dan urapi hambamu lebih dasyat lagi Tuhan untuk melepaskan importasi berkat untuk anak-anak bisong ini supaya benar-benar kami kuat Tuhan memiliki hati misi seperti Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus untuk jaringan yang Tuhan sudah berkati internet sehingga kami boleh menikmati firmanmu hari ini demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa Alelu Amen Terima kasih Pak Daniel Pak Daniel Terima kasih God bless you God bless you Terima kasih Bye bye